Hai guys jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Oke teman-teman kembali lagi di channel saya pelaut kalimas channel yang khusus untuk pelaut untuk kehidupan sehari-hari pelaut pekerjaan pelaut sehari-hari oke sebelum kita mulai di video ini jangan lupa like subscribe dan share untuk kelanjutan channel ini Oke di video kali ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya menghitung non-position atau eta atau rencana tiba kapal biasanya ini diisi oleh mualim 2 dan dilaporkan untuk ke kantor untuk keperluan supaya kantor tahu jadwal tiba dan perencanaan bongkar di suatu pelabuhan tujuan Oke di depan saya sudah ada contoh soal yaitu sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan kecepatan 8 knot dengan jarak 520 nautika mile hitunglah eta kapal tersebut oke mari kita coba berhitung Oke kita mulai kita tulis dulu diketahui kecepatan biasanya dilambangkan dengan V 8 knot kemudian jarak biasanya dilambangkan dengan S520 nautika mile oke selanjutnya kita akan mulai berhitung kita hitung untuk biasanya ya pertama kita hit sebenarnya ini udah bisa dihitung dari kalau itu cepat bisa seperti ini total jam yang akan ditempuh untuk menyampaikan untuk sampai ke tujuan bisa dihitung dengan S per V oke jadi kita bikin buat disini 500 520 bagi delapan oke hasilnya ini 520 bagi delapan kita tulis disini 65 jadi 65 ini sebenarnya sudah mewakili total jam yang akan ditempuh sampai tiba di tempat tujuan yaitu 65 jam oke kita lanjut pertama kita hitung harinya oke untuk menghitung harinya selanjutnya kita 65 kita bagi dengan 24 kenapa dibagi 24 karena dalam satu hari itu ada 24 jam oke kita teruskan 65 65 bagi 4 maka hasilnya 2,708 3 3 3 3 3 untuk menentukan berapa harinya kita ambil angka depannya saja oke maka ini jadi 2 hari oke karena harinya setelah sudah sudah kita ambil maka untuk perhitungan jamnya kita tulis 0,708 3 3 3 dikalikan 24 oke 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 maka hasilnya adalah 16,999999 kita ambil angka depannya ini masuk dalam berarti 16 jam 16 jam oke selanjutnya untuk mengambil berapa menit oke karena 16 nya sudah diambil untuk menjadi jam makanya kita buat jadi 0,99 9,99 kali kali 60 menit karena untuk menghitung menit itu kan 1 menit itu ada 60 detik oke maka hasilnya 59 59 ini menit 59 jadi waktu yang ditempu agar kapal itu tiba di tempat tujuan adalah 2 hari 16 jam 59 menit kalau di total itu sama saja 65 jam kurang 1 menit oke sekian dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat cara menghitung eta atau rencana tiba kapal di suatu tujuan selamat mencoba terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati